Hai Oke jadi kita langsung aja masuk ke sini eh eh Halo semua welcome to my YouTube channel ya 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 dan akhirnya yang telah dinantikan dengan judul 2021 baru dapet surat adsense Wah gila sih oke dan akhirnya Alhamdulillah datang juga suratnya baru dinantikan Google Google adsense akhirnya datang juga dan disini gua bakal sharing-sharing ke kalian kenapa suratnya baru datang dan juga kita bakal coba langsung masuk kingpinnya oke yang pertama kenapa surat ini baru datang telah gua research research ya cari-cari tahu kenapa surat gua nggak datang-datang di internet gue tuh munggu ini udah lama banget bukan nama aja tapi lama banget kira-kira sekitar surat dari kitar tahun 17-17 dan akhirnya disitu akun gua sebelumnya telah menyelesaikan persyaratan dari YouTube yaitu seribu subscriber dan juga 4.000 jam WhatsApp jadi disini gua bakal sharing kenapa gua bisa dapet surat ini sekian lama ya nanti itu dia tadi seribu subscriber dan 4.000 jam untuk persyaratan mendapatkan monetisasi di YouTube dan dari situ harus menulis syarat lagi guys buat dapetin surat ini yang pertama yaitu harus sekitar 10 dolar berarti sekitar 140 ribuan di akun Google adsense kalian itu harus ada segitu baru kalian bisa dapet email YouTube ke Gmail kalian untuk melakukan verifikasi menggunakan pin dan ternyata untuk surat ini dia tidak memerlukan yang yang namanya ambang pembayaran yang kayak harus sampai ya 1,3 juta ya minimal minimum-minimum 1,3 juta dan itu enggak harus untuk mendapatkan surat tersebut karena saat ini itu guys isinya itu hanyalah PIN untuk verifikasi daripada akun YouTube kalian jadi supaya lebih aman lah juga untuk kedatangan surat ini ya tunggu setelah kalian verifikasi dari tanggal yang kalian verifikasi ditunggu sampai 2 atau 3 minggu ke depan tetapi gua disini ngerima surat ini sudah disampaikan ke rumah gua tapi gua ngerim ke kayak di surat udah dateng Google adsense tapi gua ngerima ini ke mana surat kata gua dan ternyata setelah gua riset lagi memang kalian harus mengisi alamat dengan lengkap selengkap lengkapnya gitu loh guys selengkap lengkapnya jangan sampai lengkap isi alamat ya kalau perseratannya udah ada lengkap selengkap lengkapnya setelah itu gua nunggu kok surat udah dateng tetapi juga ada di rumah dan buang ngerima ini surat ini suratnya setelah gua riset coba deh kalian datengin ke kantor pos terdekat kalian akhirnya gua datengin deh tuh kantor positif terdekat rumah gua ada kantor pos gue surterin dan disitu kita langsung nanya aja deh kalau nggak ada serpam ya kalian langsung tanya aja ke mbak-mbaknya di dekat situ atau mas-mas lah siapapun itu yang jaga kalian tanya mas aku disini mau tanya mau mengambil surat adsense dari Google dan ternyata setelah gua tanya kayak gitu di kantor pos terdekat rumah gua bukan disitu tempat dia bilang oh sorry Mas di sini nggak ada masih langsung ke pusat aja kalau untuk di depok mungkin buat kalian sedikit informasi untuk pusatnya itu ada di depok 2 untuk kalian yang udah mengirim verifikasi tapi belum menerima kode verifikasi surat kayak begini nah kalian bisa datengin ke kantor pos pusat di depok di dekat samsat guys pokoknya ada di sebelah kiri kalau daerah londak ini sedikit informasi untuk yang tinggal di daerah depok untuk di daerah kalian masing-masing kalian bisa tanya-tanya ke kantor pos terdekat kalian seperti gua tadi supaya diberitahu pusatnya ada dimana karena saya samperin kantor pos terdekat gua itu dia tidak menerima surat apapun akhirnya gua datenglah ke pusat dan ternyata setelah gua sampai di pusat gua tuh masih tanya pelan-pelan karena di saat itu nggak ada sampong kebetulan mungkin sampongnya sedang istilahat karena gua dateng itu siang guys udah datang banget sih kerja makar lah gua dateng langsung gua ambil nomor disitu ada kayak komputer gitu ambil nomor selesai gua ada customer service akhirnya gua samperin lah customer servicenya gua tanya tapi saya di sini mau ambil surat unsense dari Google gimana ya sedangkan saya sudah nambil nomornya gua oh di sini aja masih ke tempat kebetulan customer servicenya lagi kosong akhirnya gua duduk disitu dan buat kalian kalau dateng ke kantor pos langsung tanya aja guys kalau ada sampongnya kalian benar-benar beruntung bisa dikasih tau gua nggak ada disitu nah ini dia sedikit video part 2 gua ada di kantor pos disitu gua ditanyain ada KTP terus nama siapa dan pastikan kalian inget bulan apa kalian memverifikasi kode PINnya supaya nanti banyak bisa nyari tanggal surat dari Google AXEN ini selagi cari-cari dan ternyata Alhamdulillah ketemu surat Google AXENnya dan kebetulan disini gua dapat tanggalnya itu pada tanggal 2 Maret 2021 sebelum ini sebenarnya gua udah nerima juga tapi gua nggak pernah nerima suratnya gitu jadi nerima verifikasi bilinya itu sebelum tanggal ini karena gua bener-bener kayak penasaran surat ada dimana kenapa nggak gua terima kenapa gua nggak sampai-sampai jadi akhirnya gua samperinlah ke antar pos dan bagi kalian yang seperti itu juga ngalamin sama persis seperti gua karena suratnya nggak sampai-sampai setelah menunggu selama 2 minggu sampai 4 minggu jadi lebih jelas kalau disemperin akhirnya gua melapatkan surat AXEN ini yang sudah gua nanti-nanti sebelumnya juga gua udah menunggu lama banget karena suratnya ini nggak sampai-sampai tapi setelah gua disemperin coba disemperin kenapa surat itu nggak ada gitu dan emailnya masih ada sebagai bukti segala macem gitu oke oke jadi sedikit aja gua sharing tentang AXEN ini karena ya Alhamdulillah akhirnya sampai juga dan mungkin cukup segitu aja sharing dari gua pribadi dan buat kalian yang ingin mendapatkan surat ini tetap semangat semangat guys tidak ada usaha yang melihat nanti hasil jalan pelang-pelang pasti bisa gitu guys buat kalian mau tanya-tanya juga bisa langsung komen di bawah penyanyi apa bikin yang bisa gua jawab pasti gua jawab video ini ini hanya sedikit sharing pengalaman gua untuk mendapatkan surat yang lama dari tahun 2000 kita coba isi isi kodenya oke jadi kita langsung aja masuk ke sini ke ininya guys Google nya nah disini langsung aja kalian bisa klik ya di sini ada verifikasi langsung verifikasi aja di sini dan belum mendapatkan surat Google ini gua ini melakukan riset lagi guys mencoba untuk mengirim ulang surat ini dengan alamat yang baru oke jadi sebelumnya gua itu sudah meminta untuk mengirim ulang daripada pin ini guys dan disini tulisannya itu harusnya tanggal 28 Juni tapi karena surat sudah ada ini jadi kita langsung isi aja guys jadi gua sebelumnya itu udah riset pin riset ulang supaya dikirim lagi pinnya nih kalian nanti kalau surat kalian nggak datang kalian bisa klik di sini ada riset riset sorry di sini ada riset riset pin kalian klik di sini untuk meminta ngirim ulang data surat daripada verifikasi ini jadi intinya itu ini cuman surat verifikasi supaya kalian tidak di stop display ads nya dari si YouTube jadi supaya ada iklan kalian teruslah baratnya seperti itu kita langsung aja masukin pinnya sebelumnya kita buka dulu guys ya jangan sampai salah sobek ya setiap karena ini adalah kode verifikasi yang dikirimkan kalian memeluangkan waktu yang sangat aman oh iya sebelum kalian nyobek pastikan kalian itu udah ngelipet kayak gini gitu lipatan kecil kalian harus nipet pastikan semua lipatan kecil di atas ini karena ada tandanya jadi lebih aman supaya nggak langsung kesobek semua sebetulnya disini juga ada tata cara untuk mengisi pin ini ini yang ada disini kita langsung aja isi pinnya guys disini ini ayam adu ini setelah kalian mengisi pin yang udah dikasihkan dari untuk Google kalian langsung sambit aja nah selesai your billing address has been verified jadi sudah verifikasi bagaimana Google Ads ini kita lihat ini kan ada tulisan di atas ini ada tulisan yang merah-merah itu nah setelah itu kita coba langsung refresh aja guys oke dan tulisannya sudah hilang karena sudah terverifikasi jadi mungkin itu dia yang tata cara ya tata cara dan juga saran dari gua untuk mendapatkan surat Google Adsense ini dan beberapa masukan dan sharing gua pribadi makasih udah nonton video ini buat kalian yang ingin melihat video gua yang lainnya kalian bisa langsung aja klik video yang ada tanda seru di pojok sini atau di pojok kanan ini sedikit sharing aja sih sebenarnya semoga aja bermanfaat buat kalian yang nonton video ini karena ingin tahu apa sih kegunaan daripada surat Google Adsense yang kalian cari-cari dan kalian tunggu-tunggu selama melewati 4.000 jam dan 1.000 subscriber yang dikumpulin sama banget gitu oke itu dia kegunaannya tadi yang gua udah share ke kalian dan beberapa saran dari gua untuk kalian yang udah nonton video ini dan gua berterima kasih banget kepada kalian yang udah support yang udah nontonin video gua ngeliatin video gua kalian bisa langsung aja klik videonya ada di ujung sini atau ujung sini langsung aja nonton videonya guys dan pastikan semua kalian udah subscribe karena gua suka livestream guys see you dan sampai jumpa di video gua berikutnya guys and goodbye